ya salam permira teman-teman sekalian kali ini kita kembali ke diskusi permira bersama kali ini narasumber kita oleh dengan Agnes dan dimoderatori oleh Bung Rahmat saat ini Bung Rahmat berkuliah di jurusan dan fakulti of law ya nantinya ya sekarang saat ini Bung Rahmat mempelajari bahasa Rusia dan mungkin di bulan Juli akan melanjutkan di jurusan fakultas hukum Mas Rahmat ini adalah salah satu alumni Universitas Gajah Mada di fakultas hukum juga ya Mas Rahmat ya ya pastinya ya untuk melanjutkan S2 nya setelah ini profil Mbak Agnes mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Rahmat saya kembalikan ke Mas Rahmat untuk menjadi moderator silahkan Mas Rahmat oke terima kasih selamat siang pagi malam dan sore buat seluruh kawan-kawan semua yang menyaksikan diskusi online dan salam permira buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu sekarang kita akan mulai diskusi hari ini mengenai kebijakan Indonesia dalam menjawab tantangan dan peluang menjadi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 sebagai awalan saya ingin memperkenalkan diri kembali nama saya Rahmat di Petrantok disini narasumber kita adalah Mbak Agnes Mbak Agnes Harvelian dimana beliau ini sedang menempuh pendidikan di Rusia juga tepatnya di kota Vladivostok sekarang masih belajar bahasa Rusia bersama saya kita adalah satu angkatan yang berangkat bersama tahun 2014 kemarin dan nanti setelah potfak ini selesai Agnes akan melanjutkan studinya untuk belajar hukum di kampus yang sama Vladivostok nah diskusi pada hari ini itu kenapa pada akhirnya ada diskusi hari ini karena sebentar lagi permira akan melaksanakan suatu agenda yang besar yaitu adalah simposium teman-teman di Eropa dan Amerika membahas masalah masyarakat ekonomi ASEAN 2015 oleh karena itu ini adalah diskusi pembuka atau ibaratnya sarapan pagi untuk teman-teman semua dalam mengkaji masalah terkait masyarakat ekonomi ASEAN khususnya dengan kaitannya sama Indonesia nah sebentar Agnes sudah masuk halo oke sepertinya Agnes masih ada sedikit masalah teknis sebagai awalan terkait masalah diskusi masyarakat ekonomi ASEAN hari ini kita akan membahas beberapa poin penting yang pertama itu terkait sebenarnya apa masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri dan kapan masyarakat ekonomi ASEAN itu akan dilaksanakan konsep-konsep abstrak dasar inilah sebenarnya yang kita perlu bahas di awal ini supaya diskusi nanti menjadi jelas dan konkret karena ketika kita sebelum membahas substansi dari masyarakat ekonomi ASEAN itu tapi kita belum paham sebenarnya apa itu konsepsinya dan kapan sih sebenarnya akan dilaksanakan maka pembahasan selanjutnya akan menjadi pepesan kosong lalu setelah itu kita juga akan membahas tentunya dampak dari penerapan masyarakat ekonomi ASEAN itu untuk Indonesia apakah memang sebenarnya bermanfaat atau malah menimbulkan bahaya seperti itu nah disini kita akan mengkaji lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya seperti itu kita disini diskusi bebas maksudnya adalah siapapun bisa menyampaikan aspirasinya menyampaikan ide-nya atau menyampaikan pertanyaannya supaya diskusi hari ini menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua oke kembali lagi kita cek bagaimana Mbak Agnes sudah masuk gimana sudah masuk ini Mbak Agnes oke sudah masuk ya nah sebagai informasi saja jika kita membaca artikel di Tempo untuk sebagai awalan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini akan dimulai setidaknya akhir dari tahun 2015 yang artinya berarti kita punya waktu kurang dari 10 bulan lagi untuk mempersiapkan mental infrastruktur dan segala macem untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ya bagaimana Agnes sudah masuk? halo? halo Agnes? halo Agnes? halo Agnes? mohon maaf mohon maaf sebelumnya teman-teman yang menyaksikan diskusi hari ini sepertinya terjadi permasalahan halo ya saya lanjutkan lagi jadi masyarakat ekonomi ASEAN ini ini akan dilaksanakan dengan sangat seksama oleh seluruh negara anggota ASEAN yaitu negara-negara Southeast Asian ya disitu mereka akan mulai melakukan beberapa hal yang menjadi implementasi dari masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri seperti aliran bebas barang aliran dimana seseorang bisa bekerja dimanapun bisa menjual barangnya dimanapun bisa berinteraksi antar satu negara ke negara lain borderless atau tanpa batas dimana sepertinya dunia yang kita kenal yang sepertinya hanya Indonesia saja itu akan menjadi sangat luas jadi ibaratnya kalau boleh dikatakan dengan sangat sederhana dunia nanti ketika dunia perdagangan khususnya bahkan bukan hanya perdagangan terkait masalah sosial dan budaya juga itu akan menjadi sangat-sangat borderless dunia yang kita kenal hanya dari Jakarta Bogor Bandung Jabodatabek dan sekitarnya Pulau Jawa Sumatera Kalimantan dan lain-lainnya itu akan menjadi lebih luas lagi mencakup Filipina Singapura Malaysia dan konsekuensinya adalah masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi masyarakat Indonesia tapi menjadi masyarakat dunia dan itu menjadi salah satu tantangan tersendiri yang kita hadapi sebagai warga-warga dari masyarakat ekonomi ASEAN bagaimana nih? Mbak Agnes sudah masuk? kita tanya lagi Mbak Agnes? Halo? Mbak Agnes? Halo Agnes? sepertinya masih ada trouble Halo Agnes? Ya mungkin kita bisa bahas sedikit sebelum sambil menunggu saudari Agnes masuk ke dalam diskusi pada hari ini untuk memulai membahas masalah masyarakat ekonomi ASEAN kita juga bisa membahas tentang bahwa nantinya ketika masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah terlaksana selain tadi masyarakat menjadi borderless menjadi satu warga negara dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di Asia Tenggara Indonesia Indonesia itu akan melaksanakan perdagangan yang sangat-sangat bebas yang semua orang bisa berdagang secara kompetitif dengan siapapun baik dengan orang lokal maupun dengan orang asing ada beberapa pilar masyarakat ekonomi ASEAN yang sangat penting untuk kita bahas terkait pasar tunggal single market and production base kompetitif economic region dan lain sebagainya Agnes sudah masuk? udah, udah, udah ayo Mat suara aku jelas gak Mat? siap suara rasanya jelas suara rasanya jelas sudah, sudah, sudah jelas oke ya bersyukur sekali Agnes sudah masuk oke, baik tadi kita sudah tadi kita sudah membahas beberapa hal introduction untuk masyarakat ekonomi ASEAN itu apa dan poin-poin pilar pentingnya seperti itu nah mungkin kita mulai saja mungkin dari Agnes ada pandangan terkait masalah apa sih sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN itu dan bagaimana konsepsinya halo Agnes waduh sepertinya terjadi masalah lagi terkait masalah jaringan yang dialami oleh saudari Agnes mohon maaf sebelumnya tadi kita melontarkan pertanyaan apa sih sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN itu selain tadi yang sudah saya perkenalkan di awal itu adalah oke halo oke terima kasih Agnes sudah masuk Halo Agnes Halo Agnes langsung saja Agnes Agnes sepertinya terputus kembali jaringan dengan saudari Agnes ya saya lanjutkan tadi sudah dijelaskan secara singkat dan sederhana apa itu sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN ketika itu adalah suatu kondisi dimana kawan-kawan atau warga negara di ASEAN itu menjadi warga negara yang lebih luas lagi halo mohon maaf ini putus ya ini iya ya oke sudah masuk Agnes oke udah udah baik ya tadi saya mengatakan ya langsung saja langsung langsung saja dimulai bagaimana Mbak Agnes menurut Mbak Agnes oke berbicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN sebetulnya ini bukanlah barang lama lagi gitu ya dalam tanda kutip mengapa saya katakan demikian karena dalam konsep hubungan internasional dalam kerangka perjanjian yang dikhususkan untuk ekonomi dalam kawasan ASEAN sendiri telah memiliki aneka ragam aneka ragam konsep yang dikhususkan untuk memperluas dan memfokuskan kawasan ASEAN memiliki daya saing yang lebih dalam bidang ekonomi sejak terbentuk tahun 1967 ya ASEAN terbentuk telah banyak sebetulnya kerjasama-kerjasama ASEAN yang memiliki cita yang baik yang bagus namun belum optimal dalam pelaksanaannya sebelum kita ngomongin sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN itu dari mana gitu ya hingga tahun 2015 ini cukup masif isu ini diperbincangkan di ASEAN sendiri ya embryo dari masyarakat ekonomi ASEAN saat ini pun itu bisa dilihat dari tahun sebelum masyarakat ekonomi ASEAN ini dicetuskan kita lihat ada AFTA ya ASEAN Free Trade Association ada investment area ASEAN investment area lalu ada AFAS ya ASEAN Framework Agreement on Service jadi banyak yang sudah diberikan dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN khususnya dalam bidang ekonomi dalam hal meningkatkan daya saing ASEAN nah seperti itu lalu muncullah ASEAN Economic Community tahun 2015 yang embryo awalnya ini dimulai dari 1976 pada Bali Concord 1 1976 dimana dikemukakan oleh Taksin Sinawarta dan juga dari Singapura juga untuk memberikan peluang bagi masyarakat ASEAN dari negara-negara ASEAN yuk kita coba fokuskan kembali tujuan dari ekonomi ini di luar dari ASTA di luar dari perjanjian internasional lainnya apa bedanya gitu ya itu belum terjamah tahun 1976 lalu kemudian krisis di ASEAN ya terutama Asia-Asia Tenggara ya tahun 97-98 Indonesia juga mengalami ya mengalami krisis itu yang merupakan titik sejarah Indonesia bangkit pada saat itu ternyata juga dialami oleh beberapa di negara-negara kawasan Asia Tenggara hingga muncullah konvensi ASEAN ya atau lebih dikenal dengan Bali Concord 2 tahun 2003 7-8 Oktober hingga muncullah konsep ASEAN Economic Community ini untuk tahun 2020 kerangkanya walaupun sebenarnya di ibu kota Kamboja ini telah dilakukan sebelumnya 2 September jadi sudah ada omongan lebih dulu gitu ya mengenai ASEAN Economic ini nah lalu apa sih spesifikasi ASEAN Economic Community dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dibuat dan disepakati oleh kawasan ASEAN itu sendiri bedanya dalam ASEAN Economic Community dia lebih luas lebih luas terima kasih Terima kasih. 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 Kenapa sih masyarakat ekonomi asan ini harus dilaksanakan untuk Indonesia Dan apakah UKM itu nanti tidak akan tergerus dengan adanya perdagangan bebas Dengan masuknya modal-modal asing, dengan masuknya negara-negara tetangga yang ikut juga masuk dalam kompetisi perdagangan di tanah air Halo bagaimana? Sudah masuk Mbak Agnes? Tes? Oke sambil menunggu Mbak Agnes juga mungkin saya perlu membacakan sedikit banyak tentang cetak biru dari masyarakat ekonomi asan itu sendiri Yang tadi sudah menjadi kelanjutan dari pertemuan-pertemuan para petinggi asan Yaitu ada empat pilar penting yang menjadi fondasi terkait masalah masyarakat ekonomi asan Yang pertama adalah pasar tunggal dan basis produksi Yang kedua adalah membangun kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi Yang ketiga membangun kawasan dengan ekonomi yang merata Dan yang keempat membangun kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian global Nah disini terlihat sekali bahwa MEA akan membuat negara-negara anggota ASEAN menjadi sangat luas, menjadi borderless dalam hal perdagangan Dimana mereka tidak lagi berdagang dengan teman-teman satu warga negaranya Tapi mereka akan berdagang dengan teman-teman warga negara lain Bahkan bukan hanya tentang perdagangan, ini juga tentang jasa Tentang orang-orang yang memiliki keterampilan khusus di negara tetangga Mampu bekerja juga di Indonesia Seperti contohnya arsitek atau insinyur Yang nantinya setelah MEA ini akan dilaksanakan Indonesia tentu akan menjadi satu bagian produksi yang sangat luas Menjadi sangat global Atau kita sebut dengan global network production Indonesia akan menjadi bagian dalam hal tersebut Dimana para pengusaha atau para pengrajin-pengrajin produk di Indonesia Tidak lagi memproduksi barang untuk Indonesia Tapi juga memproduksi barang untuk negara-negara yang lain Atau bisa jadi Indonesia juga hanya menjadi basis produksi saja Tapi dijualnya di negara lain Sejatinya konsep tersebut bukan barang lama Memang benar seperti yang dikatakan oleh Agnes Itu sudah terjadi, bahkan sudah terjadi hari ini Seperti kita lihat bahwa banyak sekali pabrik-pabrik MNC, multinational company di Indonesia Yang memproduksi barangnya di Indonesia Tapi menjualnya di luar negeri Seperti itu Bagaimana Mbak Agnes ingin masuk dengan suara saja Jika mungkin menggunakan video terlalu sulit Ya selain itu juga Salah satu pilar dari MEA adalah Membangun kawasan ekonomi yang merata Nah disini memang ditekankan dalam blueprint ASEAN Economic Community 2015 Untuk peningkatan ekonomi di negara-negara ASEAN itu Tidak lagi terpusat menjadi satu negara saja Atau dua negara Tapi juga bisa merata di seluruh negara Jadi katakanlah perkembangan ekonomi yang sangat baik yang terjadi di Singapura Itu bisa juga dirasakan di negara-negara yang lain Seperti Filipina, Kamboja, Myanmar Dan termasuk juga Indonesia Begitupun sebaliknya Jadi harapannya Dengan adanya kawasan ekonomi yang merata ini Maka secara tidak langsung Tingkat kemiskinan di suatu negara Mampu dapat direduksi presentasinya Banyak hal yang menjadi faktor Berpengaruhnya dua hal tersebut Dalam penerapan MEA ini Oleh karena itu sebenarnya kita Sangat membutuhkan lagi Saudari Agnes untuk masuk dalam diskusi pada hari ini Terkait masalah kebijakan ekonomi ASEAN Masyarakat ekonomi ASEAN itu Dalam kaitannya sama Kondisi Indonesia Halo Agnes Selain itu tadi saya katakan bahwa Nantinya Indonesia akan menjadi Satu bagian dari global network production Itu juga di amini oleh Salah satu pilar dari Masyarakat ekonomi ASEAN Dalam blueprint yang mengatakan bahwa Membangun kawasan dengan integrasi Penuh terhadap perekonomian global Nah disini memang MEA mempunyai tujuan Bahwa Intinya Negara-negara itu sudah Menjadi hanya administratif belakang lah Tapi yang ada itu hanya Suatu Suatu ikatan perdagangan yang sangat luas Yang menjadikan Kita ini menjadi suatu warga negara Atau warga negara dunia Atau global citizenship Dimana ya itu tadi Bahwa perdagangan itu tidak lagi terjadi hanya dalam satu negara Atau dalam isi dalam satu lokal saja Tapi udah menjadi internasional Atau global production network itu tadi sendiri Contohnya misalnya Misalnya di Indonesia Itu menjadi pusat Pabrik dari Mesin dari suatu mobil Lalu Casingnya atau Casesnya itu di Katakanlah di Thailand Seperti itu Lalu Murnya Ada di Filipina Atau Besinya Diambil dari Malaysia Katakanlah misalnya seperti itu Itu yang dimaksud dari Global production network Dimana Semua ini saling interconnected Saling berkesinambungan Antara peran satu negara ini Terkait masalah produksi global itu sendiri Bagaimana Agnes sudah masuk dalam diskusi Sebetulnya masih terjadi permasalahan Nah terkait masalah tadi kita membahas Single market and production base Itu akan memberikan implikasi terhadap Kondisi perdagangan di tanah air Seperti salah satunya adalah Free trade in goods Atau perdagangan bebas Terkait masalah barang Dan juga masalah jasa Free trade in service Dan selain itu Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa Sebagai satu dampak Dari MEA ini Adanya Perpindahan dari tenaga kerja Yang memiliki keterampilan khusus Atau Free flow of skilled labor Dimana Para tenaga kerja yang ahli Yang sudah memiliki keterampilan khusus Seperti engineering Atau Dan juga arsitek Mereka mampu bekerja Borderless juga Jadi misal katakanlah Seorang engineer itu terlahir Dan memperoleh gelarnya itu di Malaysia Dia bisa tidak hanya bekerja di Malaysia Tapi juga bisa bekerja di Singapura Atau di Indonesia Atau di Thailand dan sebagainya Begitu pun termasuk buat warga Indonesia Sebenarnya ini adalah hal positif Yang kita dapatkan sebagai warga negara Karena Sebagaimana kita tahu Indonesia ini mengalami bonus demografi Dimana para pemudanya itu Presentasinya lebih besar Daripada Yang berumur Sudah tua Dan yang masih muda Atau Kaum-kaum teman-teman yang Dalam usia produktif Itu sedang Dalam presentasinya yang besar-besaran di Indonesia Dan ini adalah salah satu keunggulan Yang harus bisa kita manfaatkan Namun sayangnya Level atau tingkat kependidikan yang ada di Indonesia Itu tidak menjadikan Bonus demografi ini Semuanya Udah termasuk dalam skilled labor Nah Disinilah tantangan yang kita dapatkan Bahwa Kesempatan dimana Orang-orang Indonesia Berkiprah di ASEAN Itu terhambat Karena hanya beberapa diantara mereka Yang mampu Atau capable untuk Untuk Berkiprah di ASEAN itu sendiri Sayangnya disitu Makanya Pemerintah Ini harus sangat berperan Harus turun tangan segera Membantu meningkatkan Tingkat level Kepedidikan di Indonesia Agar Skilled labor Level skilled labor yang kita miliki Itu menjadi banyak Sehingga kita bisa Ibaratnya Menginvasi lah Negara-negara tetangga Terkait masalah skilled labor Yang ada di Indonesia Kayak gitu Indonesia Jangan menjadi pasar Dari skilled labor Yang ada di luar Jadi jangan sampai Indonesia ini seperti Terjajah kembali Seperti dulu Ketika Orang-orang yang mengisi Pos-pos Perus perusahaan Orang-orang yang mengisi Bahkan Pos-pos penting Yang menguasai hajat hidup orang banyak Itu dikuasai oleh Orang-orang Yang memiliki keterampilan Yang mereka berkuan negaraan asing Nah Disinilah Sebenarnya Kita tidak inginkan Oleh karena itu Hanya pendidikan yang mampu Mengelevasi Tingkat kesejahteraan Dan Level dari Kita mampu bertahan atau tidak Dalam tantangan yang kita hadapi Dalam MEA nanti itu Karena itu Percuma Kita memiliki kesempatan Untuk ada free flow Of skilled labor Tapi sayangnya Orang-orang di Indonesia Belum semuanya Atau Tidak banyak Yang menjadi skilled labor Kita hanya menjadi Unskilled labor Kita hanya Berperan untuk Mengirimkan Para pekerja Pekerja Indonesia Ke negara asing Untuk menjadi pembantu Untuk menjadi orang-orang yang Bekerja kasar Dan selamanya Jika hanya seperti itu Maka Itu akan sangat berpengaruh Terhadap Kewibawaan Indonesia Dan Perekonomian Indonesia juga Pada akhirnya Halo bagaimana Agnes? Sudah masuk? Halo? Kita masih menunggu Mbak Agnes untuk masuk Melanjutkan diskusi Oke sebelumnya Kita pause terlebih dahulu Untuk memperbaiki koneksi Terkait masalah Narasumber kita pada hari ini Saudari Agnes Hervelyan Oke kita pause terlebih dahulu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu